Beginilah suasana kemeriahan perhelatan Lomba Dayung Perahu yang menjadi agenda khusus pemerintah kota Jambi setiap tahun dalam memeriahkan hari jadi tanah pilih pusako betuah kota Jambi. Lomba ini dibuka langsung oleh wali kota Jambi Syarifasa dengan didampingi Gubernur Jambi Zumizola beserta Kapolda Jambi dan Danrem 042 Gapu. Wali kota Fasa dalam sambutannya mengungkapkan Lomba Perahu dalam memeriahkan hari jadi tanah pilih kota Jambi ke-616 dan hut pemerintah kota Jambi ke-71 ini adalah sarana hiburan bagi masyarakat kota Jambi dan sekitarnya. Wali kota Fasa juga berharap kegiatan ini berdampak positif dalam mencetak atlet profesional di bidang olahraga dayung selain menjadi sarana wisata bagi masyarakat kota Jambi. Ini adalah Lomba Perahu Hias dan Lomba Dayung Perahu yang ini kami laksanakan setiap tahun dan ini acara rutin pada saat menyambut hari ulang tahun kota Jambi. Harapan kami kegiatan ini yang pertama untuk mencetak para atlet dayung, yang kedua adalah memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat kota Jambi karena kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita kota Jambi dianugerahi dan dibelak oleh sungai Batang Harim. Mudah-mudahan sungai ini kalau dahulu sungai ini merupakan tempat ekonomi, perekonomian dan saat ini sungai juga kita jadikan tempat sarana olahraga dan tempat wisata. Untuk diketahui, Lomba Perahu tahun ini diikuti oleh 17 tim Lomba Perahu Hias dan 34 tim Lomba Dayung Pacu Perahu. Tim ini memperebutkan total hadiah sebesar 150 juta rupiah dan piala wali kota Jambi. Para pedayung ini harus menempuh jarak sekitar 1 km untuk mencapai finish. Keluar sebagai juara di kelas Perahu Hias, juara 4 kecamatan Danau Teluk, juara 3 kecamatan Jambi Selatan, juara 2 kecamatan Telanepura dan juara 1 kecamatan Pelayangan. Untuk Lomba Dayung tipe B, keluar sebagai juara, tim Dewa Ruci berhasil keluar sebagai juara 1, juara 2 tim Pangeran, juara 3 tim Dewa Ruci dan juara 4 tim Raden Patah. Sementara untuk kelas Dayung tipe A, keluar sebagai juara 1 adalah Barisan Mudapan, juara 2 DPD Pan Kota Jambi, juara 3 Dewa Ruci dan juara 4 adalah Kodak Junior. Siri Junia Putri, Jek TV, melaporkan.